Ini Pak Marioto, setepuk kita, berjuang kita, bekerja seni kita. Apa pesannya buat parogi ini? Baik, pesan buat parogi pada kesempatan ulang tahun yang ke-7 ini. Kami berharap bahwa keterlibatan yang muda itu harus memaknai dalam parogi di dalam segala kegiatan. Berikutnya, parogi boleh berdiri, boleh bermegah-megah. Tapi, sekali lagi, jangan suka melupakan sejarah. Kereja ini berdiri karena jasa satu, bergantaritas. Dua, CSSR, lebih kesusun lagi, promovili, dan tentu saja keterlibatan kebersamaan umat. Nah, ini supaya tetap selalu digalang, digerakkan terus. Jangan suka perawan kontek, supaya umatnya itu lebih nyaman rame di parogi ini. Kira-kira itu. Terima kasih. Pada hari ini adalah hari bulan tahun parogi kita. Kita mengharapkan para parogi ini bisa berkembang dengan baik, berkembang imannya, yang mendalam, dan juga misioner. Masyarakat bisa terlibat di dalam gereja. Orang gereja pun juga bisa terlibat di dalam masyarakat. Ini misionernya bisa ke masyarakat, dan bisa berbagi untuk sebuah. Semoga Allah yang maha kuasa, pemberkati, dan berhasil dengan baik karena belas kasih Allah. Amin. Serikat ini lebih maju, dan mudikannya tetap terus berkembang. Terus? Terus? Tulang tahun parogi Alponsus Nandan yang ke-7. Semoga semakin maju, semakin umatnya semakin banyak, dan juga semakin gereja. Untuk kedepannya semoga baik anak-anak pia, mudika, maupun remaja bisa lebih memiliki gereja. Baik itu di lingkungan parogi, maupun luar dari gereja. Seperti lintas agama, jadi kita akan membaur masyarakat. Terima kasih.